Polang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi terus melakukan sosialisasi untuk menyumbangkan darah untuk kepentingan sosial dan kebutuhan stok darah PMI Kabupaten Sukabumi di tengah pandemi COVID-19. Polang Merah Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar donor darah di BKSDM Kadupugur, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan dilakukan selama 4 hari ke depan dengan target 400 labu darah dari pegawai pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Sebelum pelaksanaan donor darah dilakukan, tempat tersebut disemprot menggunakan disinfektan serta para petugas menggunakan protokol kesehatan. Menurut Ketua PMI Kabupaten Sukabumi, Dr. Hondo Swito mengatakan, kebutuhan darah saat pandemi COVID-19 meningkat, sehingga pelang merah Indonesia terus gencar mensosialisasikan pentingnya donor darah. Ini sesuai dengan instruksi dari PMI Pusat, karena adanya warbah COVID-19, dan kemudian diikuti dengan instruksi dari Pak Bupati sendiri, sehingga ASN diharapkan mengadakan kegiatan donor darah selama kurang lebih 4 hari sampai besok. Kebutuhan darah selama pandemi ini ada peningkatan nggak dok? Jelas ada peningkatan, apalagi pendonor kita makin berkurang, sehingga kebutuhan akan makin meningkat terus. Kebutuhan darah di Kabupaten Sukabumi saat ini di atas 1.000 hingga 1.500 labu darah, sehingga pihaknya berharap dengan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memenuhi kebutuhan darah untuk keluarga Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat